hai hai semuanya selesai hari ini seperti biasa aku bakalan memberikan sedikit review tentang produk lokal lagi kali ini lebih ke lip product yaitu dari brand Mireia Cosmetics jadi buat kalian yang enggak tahu Mireia Cosmetics itu brand lokal yang ngeluarin kayak makeup skincare dan juga body care gitu kalian bisa cek aja nanti di officialnya Shopee karena aku beli di sana jadi di sini aku ada dua produknya yaitu si Mireia yang Advanced Lip Mask sama satu lagi Mireia yang Advanced Lip Serum Oke aku udah ada produknya di sini jadi kita langsung mulai aja Oke jadi alasan kan kenapa aku tertarik banget nyobain produk dari si Mireia ini karena dia itu adalah salah satu lip produk yang ada retinolnya mungkin selain si Mireia juga ada cuman aku baru denger ada gitu ya produk untuk bibir yang ada retinolnya kan biasanya retinol itu buat wajah nah ini si Mireia yang Advanced Care Lip Mask nya ini dia ternyata ada retinolnya Oke aku bakal bahas satu-satu dulu yang pertama dari lip serumnya dia packagingnya lumayan apa ya kayak mahal gitu ya jadi ini boxnya putih polos doang tulisannya gold ini namanya Advanced Lip Serum dia ada UV filter squalene sama vitamin A nya juga dan di dalamnya dia packagingnya kayak gini si lip serumnya ini cukup terlihat mewah ya apalagi tutupnya tuh kayak gold gitu walaupun ini bahannya kayak plastik gitu Oke isi dari si Mireia sendiri yang lip serumnya dia cuma 5,5 mili aja dan ini dia mengklaim katanya ada UV filter terus juga anti radiasi ada UV A sama UV B nya ada bisweknya ada petroleum nya juga untuk menjaga kelembapan terus ada squalene untuk anti-aging sama membantu bibir terlihat lembab dan sehat ada vitamin E nya untuk antioksidan terus ada hyalur lip nah ini salah satu komposisi yang baru aku denger yaitu hyalur lip dia untuk membuat bibir terlihat kenyal dan padat terus juga ada Celigen Celigen aku nggak tahu bacanya gimana sebagai anti-aging antioksidan dan membantu regenerasi sel kulit bibir oke ini sangat menarik sekali si klaim-klaimnya dari si lip serumnya cukup lengkap cuman dia nggak ada ngeklaim katanya bisa apa ya bikin bibir jadi pink gitu oke langsung aja ini aku belum pakai apa-apa langsung aja aku bakalan liatin si lip serumnya sendiri dia aplikatornya kayak gini cukup apa ya kayak ramping gitu ini ada baunya kayak bau apa ya kayak bau coklat gitu nah ini untuk tekstur dari si lip serumnya dia lumayan apa ya kayak oil gitu dan ini lama-kelamaan dia bakalan berubah warna jadi warna pink ini langsung aja kita pakai di bibir nah kayak gini setelah dipakai di bibir dia langsung berubah warna jadi pink gitu terus ini kerasanya apa ya kayak kalian pakai lip gloss biasa aja gitu ya rasanya terus menurut aku dia salah satu lip serum yang berubah warna pinknya itu langsung instan gitu ya karena ada beberapa lip serum yang aku coba dan berubah jadi pinknya tuh agak ada waktunya gitu cuman untuk yang si Mireya sendiri ini aku lumayan suka dia langsung bikin bibir tuh kelihatan lebih plumpy gitu jadi kayak lebih sehat dan katanya ini mengklaim dia bisa bikin bibir padat sama kenyal gitu menurut aku sih awal-awal pemakaian aku juga kaget karena dia kayak ada sensasi bikin bibir tebel gitu kayak kalau kalian pakai lip lamper cuman ini dia nggak ada sensasi dinginnya jadi buat kalian yang nggak suka lip lamper yang bikin dingin nah ini bisa jadi salah satu pertimbangan karena dia nggak ada rasa dingin cuman kalau awal pertama dioles itu kayak berasa oh kok bibirnya jadi lebih tebel ya padahal mungkin itu cuman sugesti aja cuman sejauh ini cantik dan yang mau selanjutnya aku bahas yaitu Mireya Advanced Care Lip Mask jadi dia itu adalah lip mask yang biasanya dipakainya tuh malem-malem ya dan ini packagingnya pakai box kayak gini kayak mewah gitu terus di dalamnya dia kecil dan ini kayak akrilik gitu kecil akrilik terus ada tulisan Mireya warna gold rose gold gitu lah ya kesannya dan ini isinya 4 gram aja dia juga ada tutup tambahan jadi jangan khawatir dan untuk warna si lip masknya sendiri dia kayak gini warna pink gitu ini juga ada baunya tapi kayak lebih samar dibandingkan lip serumnya tadi terus buat kalian yang pecinta higienis nah takut ini kotor dicolek-colek tenang aja ini si Mireya udah menyertakan aplikatornya ini tuh aplikatornya kayak apa ya kayak silikon gitu tuh oke aku bakalan liatin gimana hasil pemakaian dari si lip masknya tapi pertama-pertama mari kita hapus dulu si lip serumnya oke nah ini udah aku hapus lip serumnya tetap dia ada stain warna pinknya gitu jadi buat kalian yang pengen bibir pink natural kalian bisa pakai lip serumnya karena dia langsung ada ngetin warna pink walaupun si oilnya tadi udah eh habis gitu ya jadi kalian kalau nggak suka yang terlalu oily kalian tinggal pakai si lip serumnya terus diamin beberapa saat terus di tap-tap biar oilnya hilang mari kita pakai si lip masknya tinggal di cocol aja nah kayak gitu kayak apa ya teksturnya kalau kalian punya si Vaseline yang rositin atau yang kayak petroleum yang buat bibir gitu nah rasanya kurang lebih kayak gitu cuman ini dia lebih ringan menurut aku jadi nggak terlalu yang tebel banget kayak petroleum jelly terus dia juga ada efek pinknya juga ada cuman nggak se-pink si eh apa ya si lip serumnya tadi dia lebih sheer gitu mirip sama si Vaseline rositin yang pernah aku bahas dan ini kerasanya kalau kalian pakai si lip serumnya malam hari pagi-paginya tuh bibir tuh bakalan kelihatan lebih apa ya kayak lembab gitu untuk klaim dari si lip masknya sendiri kurang lebih sama ya dia ada vitamin E ada kayak liggen yang tadi ada hyalur lipnya juga untuk membantu bibir terlihat kenyal dan padat terus eh yang beda cuman dia ada retinolnya jadi si retinolnya ini tuh dia bisa mengurangi garis halus di sekitar bibir jadi untuk kalian yang umurnya udah 20-an ke atas tuh apalagi aku yang umurnya menjelang 20-nya abis gitu ya kayaknya wajib banget pakai sesuatu yang ada retinolnya karena itu bagus banget untuk regenerasi jadi bukan cuma buat wajah aja ternyata bibir juga penting gitu untuk regenerasi karena saking bertambahnya usia bibir tuh bisa jadi tambah banyak kayak garis-garis halusnya nah makanya pakai si Mireya ini dia katanya bisa mengurangi tampilan garis-garis halus bibir itu oke kesimpulannya aku udah pakai dua produk dari si Mireya ini kurang lebih selama satu bulanan lebih lah ya pokoknya hampir dua bulanan gitu aku pakai si dua produk ini sejauh ini yang aku rasain untuk melembabkannya sih dia oke banget dia bisa bikin bibir jadi lembab jadi kayak plam gitu terus untuk mengurangi garis-garis halus atau bibir pecah-pecah sih untuk bibir pecah-pecahnya di aku kelihatan tapi kalau untuk mengurangi garis halus di bibir kayaknya ini harus dilihat lagi ya jadi kayak investasi jangka panjang jadi nanti kelihatannya tuh baru nanti gak instan untuk si efek retinolnya tapi sejauh ini aku lumayan suka sama kedua produknya dan ini pasti bakalan sering ditanyain apakah si Mireya ini tuh bisa untuk merubah warna bibir dari yang hitam jadi pink gitu menurut aku dia gak bisa ya kalau bibir kalian tuh hitamnya tuh karena genetik tapi kan kalau kalian pakai si Mireya ini dua-duanya bibir kalian akan lebih lembab terus lebih sehat otomatis warna bibirnya juga akan lebih cerah gitu jadi enggak yang hitam cuman kalau hitam karena genetik sih ini enggak ya karena ya ini cuman merawat aja tidak bisa merubah warna dan kayaknya itu aja review aku tentang si Mireya lip care ini kita sebut aja Mireya lip care makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati